Isu yang menyebutkan Ayu Tingting sebagai orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang bukan menjadi rahasia umum lagi. Mengingat sudah sejak lama kabar ini beredar, hingga kini masih terus menjadi buah bibir masyarakat luas. Bahkan beberapa waktu lalu, sahabat Raffi Jessica Iskandar juga sempat membuat heboh di media sosial dengan pernyataannya terkait isu hubungan spesial antara Raffi dan Ayu. Dan menanggapi hal tersebut, Raffi mengaku sudah kebal terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Kalau aku pribadi sih sudah kebal mau diberitain, mau diberitain gimana juga dari zaman masih bujangan sampai sekarang. Karena aku menyadari aja mungkin ya karena pekerjaan aku begini ya kalau ada berita yang baik ya Alhamdulillah. Kalau ada berita yang nggak baik yaudah gimana caranya kalau memang ntar gimana juga hilang sendiri, udah biasa gitu. Nggak ngerti saya kalau masalahnya kayaknya aku sama Gigi biasa-biasa aja gitu. Mau diberitain ini, diberitain itu kita juga, karena aku juga kan orangnya nggak pernah apa ya, ya jalan juga jawab gitu. Karena kalau hal-hal yang buat kita juga kayaknya, ini kenapa gini gitu. Ya aku sama Gigi mah santai aja, sama Raffi-biasa santai aja. Di tengah maraknya kabar mengenai isu perselingkuhannya dengan pedang Dut Ayu Tingting, kemarin Raffi Ahmad seolah menepis kabar miringnya tersebut, di mana dirinya mengajak keluarga kecilnya berlibur ke Pulau Bali. Dalam suasana liburannya di Pulau Dewata tersebut, Raffi dan juga istri tercintanya Nagita Slovina, serta buah hati mereka, Rafatar Malik Ahmad, terlihat sangat bahagia menikmati liburannya. Seperti yang terlihat dalam beberapa postingan akun media sosialnya. Acara polisi di sana, acara polda, terus hiburan, ngajakin Rafatar sama Gigi main di pantai, ke kebon binatang, terus yaudah sebentar aja. Karena disitu juga, ya sekarang kan aku pas kemarin Sabtu minggu, lagi break, yaudah. Aku juga datang ke acara polda juga, karena silaturahmi aja, terus yaudah deh, Rafatarnya ikut, berdua sama Gigi aja, tapi karena Rafatarnya juga, yaudah deh ajak aja deh, yaudah ajak aja. Nggak lah, kita nggak pernah nampis-nampis isu, yang bikin isu juga nggak tahu dari mana. Mengajak bekerja sekaligus berlibur ke Pulau Bali dengan membawa Rafatar, memang menjadi hal yang menyenangkan bagi Rafi, di mana bisa menghabiskan waktu bersama sang anak di hari liburnya tersebut. Bahkan Rafi juga berencana akan selalu mengajak Rafatar di saat bekerja ke luar kota. Kalian aku sekarang ngeluangin waktu buat keluarga, hari minggu tuh biasanya, yaudah deh full buat Gigi sama Rafatar. Ya kalau ada keluar kota pun biasanya ngajak ini. Kalau Rafatarnya bisa, lagi sehat, diajak. Kalau Gigi juga lagi nggak ada acara, diajak. Kadang aku sama Gigi juga bingung, Gigi suka nanya. Bingung ya, kalau bareng-bareng terus, diomongin. Gak bener-bener, diomongin. Jadi yang bener gimana? Tapi alhamdulillah Gigi juga santai-santai aja, karena kayaknya kalau orang-orang yang ngomongin, kayak mereka yang paling ngerti kita, padahal setiap hari ya kan pasti Gigi yang paling ngerti. Aku juga punya keluarga, kita pada bingung aja. Ini orang kenapa?